Hei ho pop gengs! Ngomongin soal gaji, pasti menarik. Yah, gimana dong? Kan kesel juga tuh pas banding-bandingin kerjaan yang sama-sama berat. Misalnya nih, dokter sama tukang bangunan. Kok dokter gajinya jauh lebih tinggi? Padahal kerja bangunan juga pake otak. Tenaga lebih-lebih. Rasanya kok gak hadil ya? Tapi, ada yang berani gak bandingin gajinya sama presiden? Nah, sebelum ngebandingin, Kamu perlu tau nih, berapa gaji presiden di beberapa negara yang akan kita bahas kali ini. Tapi, sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Tahun ini, Lee Shen Loong mendapat gelar sebagai pemimpin negara dengan gaji paling tinggi di dunia, yaitu 1,8 miliar rupiah per bulannya. Wow! Singapura emang negara yang perekonomiannya itu maju dengan sangat pesat. Gaji para pekerja di Singapura aja itu terbilang tinggi loh. Dan gak ada patokan upah minimum regional, alias UMR, yang diatur oleh negara. Bayangin aja nih, kebanyakan warga yang udah tua bisa bekerja sebagai cleaning service dan digaji sekitar 9,3 juta rupiah per bulannya. Tapi, ya itu lagi sih, biaya hidup di sana emang tinggi. Kalau di Indonesia, air mineral itu mulai dari 3 sampai 5 ribu rupiah. Tapi kalau di sana ya, satu botolnya itu bisa sampai 15 ribu rupiah. Wah, gimana dengan makanan dan biaya lain-lainnya ya, pasti lebih mahal lagi. Presiden Swiss Tau gak kalau masa jabatan presiden di Swiss itu cuman 1 tahun, Pop Gengs? Oh gitu? Nah, istilahnya ini adalah Presiden Konfederasi, yaitu Ketua Federal Swiss atas 7 anggota untuk jabatan eksekutif Swiss. Tahun ini, Presiden Konfederasi yang terpilih adalah Wely Maurer. Gaji setahunnya itu bisa mencapai 6,8 miliar atau sekitar 567 juta rupiah per bulannya. Dan, gajinya itu setara dengan gaji menteri-menteri lainnya juga. Wah, banyak banget ya. Sama halnya dengan Singapura ya, di Swiss itu juga gak kenal dengan nama UMR. Tapi kalau mau dibandingin sama pendapatan nasional Swiss yang semakin menurun, tahun lalu hanya mencapai 100 triliun rupiah. Hmm, kayaknya gaji segitu buat presiden dan menterinya terlalu berlebihan deh. Lama-lama bisa bangkrut tuh negara. Perdana Menteri Australia Ada banyak warga Indonesia, terutama anak muda yang bekerja di Australia dengan menggunakan Working Holiday Visa atau WHV, karena Australia itu terkenal dengan gajinya yang amat tinggi. Bayangin aja nih, kerja di kebun sebagai pemetik mangga aja bisa dapat gaji 10 juta rupiah per bulan. Kalau udah jadi warga negara Australia, kamu malah bisa dapat gaji standar UMR-nya sebanyak 26 juta rupiah per bulannya. Wah, banyak ya? Tapi nih, kalau dibandingin sama gaji presidennya saat ini, Scott Morrison yang mendapat gaji sekitar 442 juta rupiah sebulan, jauh lebih tinggi kan? Gimana? Ada yang cita-cita pengen pindah ke Australia, sekaligus jadi presiden di sana. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang mirip bintang film ini, sebulannya itu dapat gaji sebesar 318 juta rupiah loh, PopGangs. Pokoknya beda jauh, jauh banget. Sama rata-rata upah minimum harganya, yaitu 19 juta rupiah. Beda jauhnya itu bisa sampai 16 kali lipat ya. Duh, cua Miss Queen ku jadi bergetar nih dengernya. Presiden Guatemala Negara yang terletak di Amerika Tengah ini dipimpin sama mantan komedian Jimmy Morales. Wah, warganya pasti bahagia banget tuh ya, punya presiden yang suka melucu. Gaji sebulannya itu bisa mencapai 275 juta rupiah loh. Nilai itu disebut-sebut sebagai gaji tertinggi di antara negara-negara yang ada di Amerika Latin. Namun sebelum terpilih, Jimmy udah berjanji kalau nggak bakal menerima semua gajinya, melainkan 60 persennya akan diserahkan untuk amal. Makanya dia bisa terpilih, PopGangs. Soalnya kalau mau dibandingin sama upah minimum warganya yang cuma 2,8 juta rupiah per bulan, Duh, bikin nyesek ya. Beda 90 kali lipat lho, Zeyeng. Presiden Perancis Negara dengan ibu kota paling romantis Paris ini dipimpin sama presiden yang kisah cintanya pun nggak kalah romantis. Emmanuel Macron menikahi guru bahasa latinnya yang ia cintai sejak remaja dan selalu mendukungnya sampai ia menjadi presiden. Gajinya itu sebanyak 251 juta lho per bulan, juga beda jauh sama upah minimum warganya yang hanya 24 juta rupiah per bulan. Kanselir Jerman Wigete Sinan? Itu artinya, apa kabar dalam bahasa Jerman? Kalau gaji pemimpin Jerman, apa kabar ya? Hmm, sini deh aku kasih tau. Jumlanya itu adalah 313 juta rupiah per bulan. Kaget nggak? Sedangkan warganya itu cuma mendapat UMR 24,3 juta rupiah sebulan. Nah, dengan gaji segitu dan melayanan hidup mewah di rumah dinas, Angela Merkel ini tidak menggunakan semuanya. Ibu kanselir Jerman ini lebih memilih untuk menampilkan kesan hidup sederhana dan tinggal di bangunan bertingkat biasa di kota Berlin. Perdana Menteri Inggris Perdana Menteri Inggris, Teresa May dikenal sebagai sosok yang tegas dan ketat mengatur negara dan punya hobi mengoleksi sepatu. Gajinya sebulan itu sebesar 235 juta rupiah. Wah, kira-kira bisa beli berapa pasang sepatu ya itu? Terus nih, kalau mau dibandingin sama gaji rata-rata penduduknya itu 21,4 juta rupiah. Kalau itu cuma bisa beli berapa sepatu ya? Ada yang bisa hitung nggak? Presiden Rusia Vladimir Putin adalah salah satu presiden yang paling ditakutin di dunia. Gajinya itu mencapai 180 juta rupiah loh per bulannya. Tapi upah minimal per bulannya bagi warga Rusia itu cuma 1,9 juta rupiah. Ya, mending tinggal di Indonesia dong ya. Apakah karena itu ia jadi ditakuti? Karena pelit? Atau karena apa ya? Presiden Amerika Serikat 1 dolar per tahun Donald Trump, presiden yang paling sering menimbulkan kontroversi ini cuma digaji 1 dolar per tahunnya loh. Percaya nggak sih? Jadi, sebenarnya dia itu punya jatah gaji 470 juta per bulan. Tapi, ia udah janji nih sebelumnya nggak bakal pakai gaji itu dan membagikannya pada agen federal. Tapi, karena aturan presiden harus tetap bergaji, dia tetap mendapatkan 1 dolar setahun. Ya, wajar aja sih kalau dia nolak. Soalnya, sebelum jadi presiden tuh, Trump kan udah punya kekayaan sebanyak 40,9 triliun. Nah, itulah tadi 10 gaji pemimpin negara yang buset dah melimpa amat. Bagaimana dengan presiden Indonesia? Dengar-dengar ya, PopGangs. Total gaji beserta tunjangannya itu akan mencapai 62 juta rupiah per bulan saat pelantikan nanti. Wah, kalau gaji kamu berapa, PopGangs? Berani bandingin nggak sama Pak Jokowi? Oke, PopGangs, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih selalu setia menonton video kami. Bye! Sub indo by broth3rmax